Halo teman-teman Pecinta Catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel Ya sudah resmi ya, Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menjadi juara di dalam turnamen MCCT Cerity Cup 2022 setelah menaklukkan Grandmaster Jan Krzysztof Duda di babak final Singkatnya, pada hari pertama Magnus Carlsen yang menang pada hari yang kedua Jan Krzysztof Duda yang menang sehingga pertandingan dilanjutkan dengan tiebreak tapi sayangnya Duda tidak bisa kasih perlawanan sengit di tiebreak karena Magnus Carlsen berhasil menang dua kali dan Admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan kedua yang menentukan Grandmaster Magnus Carlsen menjadi juara di dalam turnamen ini disini Jan Krzysztof Duda yang menggunakan Catur Bo Putih memulai permainan dengan Peon E4 dan dibalas Peon C6 oleh Grandmaster Magnus Carlsen ini adalah pembukaan pertahanan karokan Peon D4 dan Peon D5 mengajak pertukaran Peon di petak pusat Peon F3 disini menggunakan variasi maroksi oleh Grandmaster Jan Krzysztof Duda dengan tujuan mungkin nantinya Peon Putih di lajur G dan H semakin dimanjukan ke depan untuk langsung melakukan serangan ke sayap raja dari hitam secara cepat karena Duda situasinya butuh kemenangan lanjut Peon E6 dan Kuda C3 Kuda F6 dan Peon E5 ancam Kuda Hitam Kuda mundur ke petak D7 dan Kuda E2 Peon C5 mengajak pertukaran Peon di petak pusat sekaligus mencoba mengacaukan perhatian Peon Putih petak pusat Peon C3 memperkuat Peon Putih petak pusat dan Kuda C6 mengancam Peon 2 kali lalu Peon F4 Gajah E7 dan Kuda F3 Rok ada pendek oleh hitam dan Peon H4 berusaha ya upaya dari Putih untuk segera menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam secepat-cepatnya Peon F6 mengajak pertukaran Peon dan Peon A3 Peon A5 dan Kuda G3 Menteri B6 dan Gajah D3 Peon pukul Peon di petak D4 dan Kuda ke petak G5 langkah pengorbanan Kuda yang powerful dari Grandmaster Jan Christoph Duda makanya analisa komputer juga menyebutkan bahwa langkah Kuda ke petak G5 ini adalah langkah yang bagus langkah yang brilian dan Grandmaster Magnus Carlsen tidak berani memukul Kuda ini apa yang terjadi kalau memukul Kuda ini sebenarnya nanti resikonya tidak terlalu parah tapi Magnus Carlsen tidak mau mengambil resiko tersebut resikonya adalah kan ini Peon pukul Peon dan Peon pukul Peon kita lihat benteng putih dan gajah putih langsung menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam tepatnya di petak H7 dan Peon ini tidak bisa maju karena ada Peon putih sehingga pasti yang akan dilakukan adalah Peon ke petak G6 dan akan membuat pertahanan dari hitam semakin terbuka dan memudahkan putih untuk menyerang oke kita kembali jadi disini tidak Peon pukul Kuda tetapi yang dilakukan oleh hitam adalah sabar dengan Peon ancang Kuda 2 kali dan disini putih melakukan langkah Kuda pukul Peon di petak E6 dengan tempo ancam benteng dan disinilah kombi-kombi terjadi kombinasi demi kombinasi langkah-langkah ajaib yang menendakan keduanya adalah Super Grandmaster hebat disini ditandai dengan langkah Magnus Carlsen adalah Kuda pukul Peon kenapa berani Kuda pukul Peon karena disini ada gajah hitam mengancam kuda putih yang gratis dan balasan dari putih juga fenomenal dengan kuda pukul benteng balasan hitam tidak kalah bagusnya dengan kuda pukul gajah ada tempo skak menteri pukul kuda dan disini gajah pukul kuda di petak F8 semuanya sebenarnya masih berjalan cukup normal Grandmaster Magnus Carlsen hanya unggul 0,7 poin atas Grandmaster Jan Krishitov Duda artinya semuanya masih bisa terjadi namun sialnya Grandmaster Jan Krishitov Duda melakukan kesalahan yang sangat fatal kesalahan yang membuatnya sudah pasti kalah di dalam permainan ini dengan gajah menuju petak D2 langkah ini berakibat sangat fatal pertama Raja Putih butuh rokade panjang nanti Admin Targanca tersebutkan ya salahnya apa terus yang kedua langkah gajah ke petak D2 ini membuat peon putih yang ada di petak B2 menjadi kosong tidak ada penjagaan nah karena langkah gajah ke petak D2 ini dan putih butuh rokade panjang sialnya Magnus Carlsen menemukan langkah gajah ke petak G4 artinya Raja Putih tidak bisa rokade panjang inilah yang membuat mengapa langkah gajah putih ke petak D2 ini adalah blunder fatal sangat-sangat blunder dan tidak bisa lagi dari sini Duda untuk mengelak dari serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh Magnus Carlsen setelah gajah ke petak G4 tapi John Christophe Duda masih melanjutkan permainan John Christophe Duda melakukan langkah menteri ke petak G6 yang sayangnya membuat pertahanan semakin hancur karena hitam melakukan langkah menteri pukul pion tidak mungkin tidak mungkin bagi putih melakukan langkah menteri pukul gajah karena akan menteri pukul benteng skak dan disini juga analisa komputer menyebutkan paling baik bagi Duda adalah rokade pendek tapi Duda juga tidak melakukannya Duda justru melakukan langkah benteng ke petak B1 yang membuat pertahanan semakin hancur karena Magnus punya tempo skak dengan benteng skak di petak E8 raja terpaksa pindah meninggalkan gajahnya raja pindah ke petak F1 dan menteri pukul gajah menteri pukul benteng tidak terlalu masalah karena ada menteri pukul pion skak setelah raja pindah menteri pukul kuda benar-benar sudah sangat-sangat unggul disini hitam atas putih benteng pukul pion di petak B7 dan cukup langkah simple Grandmaster Magnus Carlsen dengan kuda ke petak E5 untuk nantinya mempersiapkan serangan ya mungkin ke petak F3 untuk mendapatkan skak tepat di posisi seperti ini Grandmaster Jan Krishitov Luda memutuskan untuk menyerah artinya Grandmaster Magnus Carlsen keluar sebagai juara di dalam turnamen MCCT Cerity Cup 2022 yang ditujukan untuk memberikan donasi terhadap Ukraina mungkin dari live streamingnya juga dari mungkin kan ini penonton nonton live di sebuah bar ya dan mungkin pembayaran di barnya itu nanti juga ditujukan ke Ukraina dan lain-lain oke menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel Terima kasih telah menonton